Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Usai hengkang dari Persija, Nofri Setiawan berkesempatan reuni dengan pelatih Bali United Bola Sport.com, nama Nofri Setiawan sendiri sudah santer terdengar sebagai salah satu target transfer Bali United untuk Liga 1 musim depan Nofri Setiawan jadi komoditi panas di bursa transfer musim ini Pasalnya, dirinya sudah berstatus tanpa klub saat ini usai dilepas Persija Jakarta Salah satu klub yang sangat berminat merekrutnya adalah Bali United Tentu hal ini bakal jadi reuni bagi Nofri Setiawan dengan pelatih kepala Bali United, Stefano Teco Cugura jika terwujud Marco Mota harus menjadi pemain ke-10 yang angkat kaki dari Persija Jakarta Pasalnya, Stefano Cugura pernah menjadi pelatih kepala Persija Medio tahun 2017 sampai tahun 2018 Pada musim terakhirnya di Persija, Teco dan Nofri berhasil mengantar Persija meraih gelar juara Liga 1 Salah satu hal yang kemudian jadi pemain incaran Stefano Teco Cugura adalah kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi Nofri Setiawan dikenal mampu menguasai seluruh posisi di area sayap Apalagi Bali United juga baru saja ditinggalkan oleh Gavin Kuan Atsid yang punya kemampuan yang sama dengan Nofri Soal keinginannya untuk merekrut Nofri, Stefano Cugura memuji kualitas Nofri Setiawan sebagai salah satu pemain top di Liga Indonesia Coach Teco juga memuji pengalaman Nofri yang telah malang melintang di sejumlah klub Nofri adalah pemain saya ketika bekerja sama di Persija Dia adalah pemain bagus dan sudah pernah bermain di beberapa tim besar di Indonesia Puji Coach Teco dikutip dari situs resmi klub Tentu patut ditunggu, apakah Nofri akan jadi berlabuh ke Bali United musim ini